Petugas pemadam kebakaran kota Tasik Malaya nampak berjibaku melepaskan cincin yang tersangkut. Namun cincin tersebut bukan tersangkut di jari, namun kali ini cincin tersangkut di kemaluan pria yang merupakan anak berkebutuhan khusus. Petugas pun berhasil melepaskan cincin tersebut setelah berjibaku lebih kurang 18 menit. Rabu sore petugas pemadam kebakaran kota Tasik Malaya disibukan dengan permohonan melepaskan cincin. Tak seperti biasanya, petugas damkar harus melepaskan cincin yang tersangkut di kemaluan seorang pria, warga Jalan Cisalak, Nagarasari, Cipedes, Kota Tasik Malaya. Cincin tersebut tersangkut di kemaluan FH yang telah terjadi dua hari sebelumnya. Petugas sempat terkendalakan napangan cincin yang cukup tebal sehingga membutuhkan waktu lebih kurang 18 menit. Orang tua korban S. mengaku cincin ali yang menyangkut di kemaluan anaknya lantaran anaknya merupakan anak berkebutuhan khusus. Khawatir berakibat fatal, S. kemudian mengajak anaknya ke kantor damkar untuk meminta bantuan melepas cincin tersebut. Ketauannya adanya bilang lah? Ketauannya bilang kemarin. Berarti udah dua hari gitu? Dua hari bilangnya. Saya gak tau semalam mengasukinnya. Petugas regu satu damkar akhirnya berhasil melepas cincin tersebut setelah berjibaku selama 18 menit. Muhammad Hasbi, Redar TV melaporkan.